Halo semuanya, selamat datang di saya Kumpulan Analisa. Ada berita terbaru dari Presiden Jokowi yang akan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung besok pada 3 Mei 2023. Sebenarnya kunjungan ini adalah dampak yang sangat positif, harapannya akan diberikan untuk masyarakat Lampung. Apalagi juga beberapa waktu terakhir ini kan gara-gara Bima memberikan kritik dengan alasan kenapa Lampung gak maju-maju itu begitu viral. Tetapi pada saat aku melihat berita lokal di Lampung beberapa hari terakhir ini, ini juga sebenarnya sudah mulai ada beberapa perbaikan walaupun sifatnya juga masih ala kadarnya aja. Nah kemarin aku juga melihat ada keterangan dari Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, yang langsung mengunjungi sejumlah ruas yang ada di jalanan di Rumbia, Lampung Tengah. Rumbia itu adalah sebuah jalanan yang termasuknya adalah kategori jalan provinsi teman-teman. Yang banyak viral, terutama video viral perempuan yang berjilbab, yang dia menggunakan kata-kata khas daerah yang seperti ini, ini yang akan dikunjungi juga oleh Presiden Jokowi. Jadwalnya adalah seperti itu. Kalau aku lihat dari sejumlah keterangan media masa bahwa Jokowi itu pertama akan mendatangi Natar, Lampung Selatan. Akan memberikan bantuan, bantuan sosial sejumlah kayak sembahku seperti itu dan direncanakan juga akan mengunjungi beberapa ruas wilayah yang rusak di Provinsi Lampung. Sebenarnya gini ya teman-teman, ini adalah sebuah cerita yang sangat lama, bukan setahun dua tahun, tidak hanya dari masa kepemimpinan Gubernur yang sekarang aja. Dari zaman dulu, karena aku sekarang sedang di Lampung juga, aku sedang mudik, jadi aku juga bisa melihat sejumlah wilayah di sini, dari zaman dulu puluhan tahun itu rusaknya berkepanjangan. Sebenarnya kita harus lebih fair juga ya, tapi suka nggak suka gara-gara kasusnya Bima ini kan kritiknya Lampung mendapatkan perhatian nasional. Terlepas ada yang pro dan kontra dengan Bima, dengan cara dia menyampaikan. Tetapi harus aku akui, kritiknya Bima ini adalah membangunkan ya, banyak masyarakat yang kecewa dengan pemerintahan Lampung, tidak hanya di pemerintahan Gubernur yang sekarang, tetapi yang dari dulu-dulu sampai sekarang ini teman-teman. Permasalahan utama di Lampung jalanannya yang rusak itu sebenarnya adalah, ada beberapa poinnya. Pertama adalah, aku sih menduga sangat kuat ini karena kualitas jalanannya yang tidak sesuai dengan konstruksi ataupun juga lapangan di jalanan provinsi ini. Maksudnya gimana? Dugaan yang sangat kuat adalah, banyak oknum-oknum di Lampung itu menggunakan tender-tender yang fiktif. Misalnya seperti apa? Misalnya nih, ada banyak teman-teman yang komentar. Anjah setahu nggak sih, kalau aku itu ya, perusahaanku mau memenangkan tender membangun jalan di Lampung, itu ada hitung-hitungannya loh. Maksudnya gimana? Jadi, biasanya nih ya, kalau kita mau memenangkan tender, membangun jalan tertentu, kita harus memberikan setoran 20% dari nilai tender tersebut ke oknum-oknum tertentu. Nah, setelah itu pun juga, maksudnya sih apakah ada buktinya? Tentunya juga kita belum bisa menuduh ini benar atau nggak kalau tanpa ada alat bukti yang kuat. Tetapi kan alat bukti itu adalah sebuah proses dalam perjalanan untuk proses hukumnya. Tetapi menggunakan common sense dengan logika. Nah, logikanya masuk akal sih. Kenapa ya? Baru 6 bulan diperbaiki, maksimal setahun gitu diperbaiki, rusak lagi. Artinya memang kemungkinan besar ada kualitas dari komponen yang aspalnya, batunya, tidak sesuai dengan standar yang mungkin sudah ditendarkan. Efeknya seperti itu. Nah, logikanya juga sama. Jangan-jangan kan misalnya begini. Yang memenangkan tender A gitu ya, mendapatkan harus ngasih 20%. Nanti si pemenang tender A ini juga, dia akan memberikan ke sub-constructor lagi. Jadi, sudah benar-benar di bawah itu yang terrealisasi mungkin harusnya dapatnya kualitas A, mungkin menjadi kualitas C. Itu adalah bagian yang pertama oknum. Bagian yang kedua, apa menurut pengamatanku di sini? Yang kedua adalah mengenai timbangan. Di Lampung itu ada timbangan. Timbangan itu adalah kayak sebuah tempat ya teman-teman ya, ada 4 titik di Provinsi Lampung untuk menimbang kendaraan seperti truk, fuso, yang mereka punya aturan berapa maksimal mengangkat bebannya. Misalnya, bebannya maksimal sebuah truk itu hanyalah 20 ton, tetapi ada sejumlah truk, kok bebannya bisa sampai 30 ton atau 40 ton gitu. Itu kan pertama tidak hanya membahayakan bagi para supirnya, tetapi kan juga akan merusak jalan. Kalau dibilang, enggak dong Anjas ini kayaknya supirnya malah senang kalau dia itu membawa beban yang berat sekali. Menurut aku enggak juga yang diperkaya itu bukanlah para supir-supir kecil ya, tetapi adalah para bos-bos besarnya gitu. Karena apa? Kalau aku sempat melihat dengan sejumlah supir di jalanan mereka pun sebenarnya enggak mau membawa muatan yang lebih dari itu, tetapi karena dari bosnya. Karena kan supir itu hanya bekerja. Yang memiliki barang itu bukan dia gitu, teman-teman. Terus kok bisa ceritanya, dia mengangkat barang melebihi kapasitas yang diharuskan? Ya, dugannya adalah dari timbangan-timbangan tersebut. Nah, timbangan itu kalau aku cek sekarang, itu sudah di bawah Kementerian Perhubungan sejak 1 Januari 2017. Nah, dugannya sangat kuat. Secara pribadi pun selama aku di Lampung, karena aku juga sempat dulu bekerja di Lampung, di sebuah perusahaan multinasional juga, beberapa kali melewati wilayah-wilayah yang ada timbangan, itu bisa dilihat dengan kasat mata gitu ya. Kita dengan lihat aja, ini kayaknya timbangannya enggak pas nih. Maksudnya enggak sesuai dengan kapasitasnya, tetapi kok bisa lewat begitu aja. Makanya kan enggak heran kalau di Lampung itu, kok terk itu kayaknya berat banget, oleng sana, oleng sini. Apakah enggak ada yang ngatur tuh? Nah, itu adalah pertama kebahaya untuk supirnya, bahaya untuk kecelakaan lau lintas. Kedua juga untuk jalanannya. Gara-gara truk-truk atau ya angkutan yang melebihi kapasitas, itu kan membuat jalanan jadi cepat rusak. Apalagi dengan wilayah di Lampung kan, yang jalur provinsi, dari arah-arah mana, misalnya dari arah ya Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, yang harus lewat darat juga kan harus Lampung. Jadi itu sangat menyedihkan sekali. Jadi memang hal yang berhubungan dengan korupsi, kolusi, nepotisme, itu levelnya tidak hanya di pucuk-pucuk tertentu, tertentu aja, tetapi juga dari level bawah sampai level atas, teman-teman. Jadi pada saat BIMA memberikan kritik seperti itu, makanya banyak masyarakat yang mendukung, karena secara bukti memang kita belum menemukan bukti yang konkret. Tetapi secara common sense, secara logika, iya ya jalanan di Lampung ini rusak mulu. Ada apa sih sebenarnya? Itu adalah yang menjadi perhatian utama. Nah terus juga pada saat Gubernur Lampung, Senin kemarin, Arinal Junaidia, bersama dengan Bupatinya, Bupati Lampung Tengah, itu Musa Ahmad ya, itu kan di sana biasa lah, tipikal lah, kalau aku lihat di Lampung itu kan, cuma ngecek itu sebagai pencitraan, dari masyarakat, jadi media diundang untuk memfoto-foto dan sebagainya, ya which is adalah hal yang benar juga, bagian dari komunikasi ke masyarakat, tetapi kan kenapa nggak dari dulu-dulu gitu, akhirnya ke Lampung Tengah juga yang paling parah. Ada statement dari Bupati Lampung Tengah, Musa Ahmad, pada saat mendampingi Gubernur Lampung, kata-kata intinya seperti ini, tahun ini katanya Lampung Tengah di Rumbia ini adalah perbaikan jalan yang utama akan dilaksanakan, jadi mudah-mudahan dalam tahun 2023 ini, warga Rumbia Lampung Tengah, akan memiliki jalanan yang mulus dan juga lancar, tidak terkendala karena kerusakan jalan. Ini semua katanya adalah karena berkat kepedulian Gubernur Lampung. Menurut aku too much ya, kalau pejabat publik dipuji-puji seperti ini, menurut aku berlebihan, kecuali ini kejadiannya cuma setahun, dua tahun doang, tapi kan ini sudah puluhan tahun masyarakat Lampung yang ada di Rumbia, Lampung Tengah dan daerah lainnya, kejadian jalan rusak itu bukan kejadian yang suatu hal yang baru gitu, apalagi sampai sekarang pun masih rusak, kecuali kalau memang, wah gara-gara Pak Arinal Junaid ini langsung, gara-gara kritiknya Bima sebulan langsung mulus semua, bolehlah dipuji seperti ini. Tetapi kan jalanannya masih rusak, dari dulu sampai sekarang, dengan excuse adalah dananya dari tahun 2020 sampai sekarang itu, banyak dipakai untuk COVID, yang kita juga nggak bisa pungkiri, memang itu menjadi salah satu kendala, tetapi kan belum ada hasil yang nyata, tetapi langsung dipuji-puji seperti itu. Tipikal di daerah yang menurut kita, masyarakat sekarang sudah cukup muak ya, dengan hal seperti itu, apalagi di era digital seperti saat ini. Jadi rasanya terlalu berlebihan lah, kalau kita memuji seorang gubernur, dengan sebuah kinerja yang belum ada hasilnya. Dan untuk Pak Jokowi juga, besok yang akan datang ke Lampung, aku harap timnya sudah tahu banget nih, kota-kota mana aja yang harus dikunjungi, dan wilayah mana aja yang harus diawasi, karena jangan sampai hanya karena mau laporan asal Bapak senang seperti itu. Wilayah Natar itu sebenarnya termasuk Lampung Selatan ya, jadi ini juga unik nih, Lampung Selatan ini, Natar ini beda sekali teman-teman. Kalian tahu Bakauheni, Bakauheni yang nyebrang dari Pelabuhan Merak, dari Merak Banten ke Bakauheni, itu adalah Lampung Selatan, sampai ke bandara, bandara itu dekat dengan Natar, satu pecamatan dengan Natar, pada saat Pak Jokowi nanti akan landing di Lampung, itu jaraknya dari Bakauheni menuju ke Natar, melewati beberapa kabupaten dan kota. Jadi masyarakat Natar pada saat mau mengurus, berbagai macam administrasi, kayak misalnya SIM atau BPKB, itu jalannya harus jauh sekali, hingga menuju ke daerah-daerah Bakauheni, 3 jam, 4 jam perjalanan. Ada banyak berkas-berkas yang harus pusatnya di sana. Dan 4 jam itu kalau di Lampung cukup jauh, karena kan tidak macet seperti Jakarta. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya harus dibenerin, jalan itu adalah salah satu bentuk, karena ketidaktransparanannya, dan tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ada di Lampung, itu baru satu aja. Mudah-mudahan dengan kedatangan Pak Jokowi besok, paling tidak bisa memberikan semangat ya, untuk masyarakat Lampung, biar tetap kuat menghadapi jalanan yang luar biasa. Thank you very much for watching, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel Youtube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku, di Anggasa Semara. Sampai jumpa.